Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Soeer Brojak. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang cara main game-game cube di handphone. Nah, jadi game tube ini adalah game klasik ya, mungkin sekelas PS2. Mungkin sudah bagus, tapi disini banyak game-game dari Nintendo ya, seperti Mario, atau bahkan game Resident Evil 4. Nah, dari kali ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya main game-game tube ini di handphone ya, terutamanya disini yaitu di handphone Android. Bagi kalian yang ingin memainkan game-game tube ini, tapi kalian kesulitan ya, mencari konsol game tube ini, tidak masalah, kalian bisa memainkannya di handphone kalian. Nah, disini terutamanya yaitu di handphone Android. Oke, langsung saja ya, kita simak tutorial. Oke, pertama-tama seperti biasa ya, kita masuk ke Play Store. Nah, disini kita langsung searching saja ya, atau cari saja Dolphin Emulator ya, seperti ini ya. Nah, kita langsung install saja Dolphin Emulatornya. Jika sudah terinstall, kita langsung buka saja ya, Dolphin Emulatornya, seperti ini ya. Nah, disini ini game tube-nya, tapi disini belum ada gamenya ya, di Dolphin Emulator ini. Tampilannya seperti ini ya, sudah masuk terinstall ke dalam handphone kita ya, terutamanya ini adalah handphone Android. Oke, langkah selanjutnya, disini kita harus menginstall lagi ya, menginstall lagi yaitu disini aplikasi J Archiver ya. Jika yang belum punya, silakan install. Biasanya sudah ada ya, di tiap handphone, terutamanya Android disini. Nah, disini saya tinggal update, jika belum, silakan kalian install terlebih dahulu aplikasi J Archiver ini ya. Silakan install ya. Oke, jika sudah kita coba buka, nah, tampilannya seperti ini ya, nanti untuk memasukkan gamenya ya, J Archiver ini, oke. Oke, selanjutnya, selanjutnya kita akan mendownload gamenya ya, game-game gobin ini. Oke, kita langsung masuk saja ke Chrome ya, disini kita langsung disini saja ya, download game, game kub, bentuknya harus yang ISO ya, untuk game, game kub ini. Oke, kita cari saja, silakan cari linknya, kemudian kalian download ya, dari game, game kub ini. Ini bentuknya yang ISO ya, file-nya file ISO, silakan kalian downloadnya. Sub indo by broth3rmax bentuk file-nya yaitu file ISO ya Nah di sini saya mendownload game Super Smash Bros banyak sekali ya gilihan gamenya tapi di sini saya memainkan game Super Smash Bros ya bentuk file-nya yaitu file iso seperti itu nah ini sudah selesai ya proses download gamenya berukuran sekitar satu giga ya game isonya Oke selanjutnya di sini kita langsung saja ya kita langsung saja ke ini ya ke jrshiver ya kita ke aplikasi jrshiver dan kita lihat sini file gamenya nah ini ya sudah ada ya file gamenya yaitu Super Smash Bros nah disini kita harus mengekstrak game ini ya kita langsung klik kemudian ekstrak-ekstrak disini saja ya Nah seperti ini gamenya nanti sampai terextrak ya gamenya file-nya yaitu berupa iso jadi nggak bisa langsung harus di ekstrak terlebih dahulu ya game ini agar bisa dimainkan Nah jadi tampilannya nanti seperti ini ya gamenya sudah jadi file iso game Super Smash Brosnya seperti itu ya Oke untuk langkah selanjutnya kita pergi lagi ke jrshiver ya kita pergi lagi ke jrshiver nah seperti ini nah disini kita harus membuat terlebih dahulu folder ya ternyata disini harus membuat terlebih dahulu folder jadi belum bisa langsung dimainkan game nya ya kita harus buat dulu disini folder namanya game cube game ya new folder disini game cube game saja ya Oke jika sudah kita pindahkan ya file game game nya ini ya ke dalam folder game cube game nah seperti ini ini semuanya ya semuanya ya semua file nya kita copy atau cut nah ini sudah masuk ya file gamenya dua-duanya super Smash Brosnya ini gamenya file iso dan file sebelumnya kita masukkan saja nah seperti ini berarti sudah eh masuk ya masuk ya ke folder game cube game Oke langkah terakhir kita langsung buka lagi ya Dolphin emulatornya kita buka kembali kemudian disini kita klik add game ya yang dibawah ya ini jangan kewi kita langsung klik add game yang dibawah ya Nah kemudian kita pergi ke folder game cube game nah selanjutnya kita gunakan folder ini klik saja ya izinkan nah seperti ini maka gamenya sudah muncul ya di sini ya Super Smash Bros nah ini gamenya sudah muncul nah untuk memainkannya kita langsung klik saja ya gamenya kita langsung klik nah nah maka tampilannya seperti ini nah ini sudah langsung otomatis ya kontrolernya sudah langsung otomatis nampil ya di rayar handphone kita ya terutamanya di Android nah seperti ini kan cukup menarik ya kita bisa memainkan game game cube ya ini sekelas PS2 ya kalau game game cube ini ini nah ini ini sudah tampil ya game game cube nya seperti ini ya Oke kita langsung mainkan saja ya permainannya cukup simple ini kontrolnya controller game cube tentu saja seperti ini ya dan kita pun sudah bisa memainkan game 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 handphone kita ya terutamanya ini adalah handphone Android Oke 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 selamat mencoba ya semoga berfaat dan selamat mencoba baik demikianlah cara main game 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 tube di handphone semoga berfaat jangan lupa untuk terus masuk kekuatan ini dengan cara like share semuanya video ini dan terus ada subscribe channel ini sampai jumpa di video-video yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ya selamat menikmati